Hai 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 semuanya, berjumpa lagi bareng Mimin Noba disini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum piltika dewa. Agar terus kerja pembawakan episode-episode berikutnya, cari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Halo Sipet Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang berhasil menerobos kerana keabadian Kaisar langkah ke-9, dan bersiap untuk kembali ke sensi. Untuk itu dia harus menyelesaikan pertukarannya dengan roh dunia iblis kuno. Roh dunia iblis kuno memberitahunya bahwa 50 ribu keabadian dewa yang dia inginkan sudah disiapkan. Xiaoyan yang pergi untuk melihat, awalnya diremehkan oleh 50 ribu keabadian dewa karena kekuatannya. Roh dunia iblis kuno menawarkan darah jiwa mereka agar dapat menghindari pemberontakan. Namun Xiaoyan justru menolaknya. Dia tidak membutuhkan darah jiwa mereka untuk mengontrol semua orang, dan mengembalikan bola jiwa darah tersebut kepada semua orang. Perilaku mendominasi Xiaoyan rupanya mendapatkan banyak prestasi tertentu. Meskipun efek darah jiwa tidak terlalu mengancam bagi eksistensi keabadian dewa, mereka merasa bahwa Xiaoyan adalah orang yang sangat cerdas. Baiklah, selanjutnya aku akan menyerahkan sumber daya dunia. Kata roh dunia iblis kuno, segera kilat menyambar di kehampaan dan sebuah bola cahaya besar perlahan muncul. Bola cahaya besar itu menggantung di depan Xiaoyan. Bola cahaya besar itu mengandung sumber daya dunia yang sangat agung. Untuk dapat mengalokasikan sumber daya dunia dalam sejumlah sebesar itu hingga menjadi bola cahaya, mungkin hanya roh dunia yang dapat mewujudkannya. Semua orang yang melihat ini tidak bisa untuk tidak berseru kaget. Namun di saat yang sama mereka juga penasaran, bagaimana Xiaoyan akan mengatasi bola cahaya tersebut? Itu adalah asal-usul dunia. Tanpa adanya alat pengantar, akan sulit untuk membawanya pergi. Terlebih lagi bola cahaya itu bukanlah sesuatu yang bisa dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan. Bahkan mereka merasa hanya satu sentuhan saja bukanlah sesuatu yang dapat mereka tangguh. Xiaoyan melihat bola cahaya di depannya. Dia tidak berbicara dan tidak melakukan apa-apa untuk sementara waktu. Seperti yang dijanjikan, bola cahaya ini adalah 3 persepuluh dari sumber daya dunia. Yang akan ditukarkan dengan daun dunia untuk memperbaiki penghalang dunia iblis kuno. Suara halus dari roh dunia iblis kuno bergema. 3 persepuluh sumber daya dunia. Ini sangat megah. Bahkan cukup untuk membuat sub-dunia. Jumlah ini terlalu besar. Aku khawatir tidak ada cara untuk mengambilnya. Bahkan jika itu dunia taishu yang memiliki media besar untuk menyerap sumber daya dunia, tidak mungkin dapat menampungnya. Jumlah ini sangat mencengangkan. Di samping itu, sumber daya maniak seperti ini tidak dapat diambil sama sekali. Tidak heran roh dunia iblis kuno bersedia setuju. Roh dunia iblis kuno pasti merasa orang ini tidak dapat mengambil begitu banyak sumber daya dunia. Suara-suara diskusi terdengar di antara sosok-sosok di bawah. Melihat pemandangan yang muncul di depan mereka, sulit bagi semua orang untuk tidak mengobrol satu sama lain. Xiaoyan mengabaikan komentar ini. Dia membalikkan telapak tangannya, kemudian daun dunia yang bersinar samar muncul di telapak tangannya. Sebelum itu, aku masih perlu mengirim sumber dayanya ke Sensi. Kamu hanya perlu membuka lorong untuk menuju ke dunia Sensi, kata Xiaoyan. Setelah Xiaoyan mengeluarkan daun dunia, dia sekali lagi membuat permainan kepada roh dunia iblis kuno. Roh dunia iblis kuno hanya bisa memilih untuk menyetujuinya. Terlihat kekosongan di depan Xiaoyan mulai runtuh. Itu tampak seperti cermin yang pecah. Lorong ini akan mengarah ke dunia Sensi. Namun tidak ada jaminan bahwa penghalang dunia yang bisa memasuki dunia Sensi masih utuh. Makhluk yang tidak disetujui tentu saja akan diblokir untuk masuk. Namun dengan statusmu, ku rasa kamu harus mendapatkan persetujuan dunia Sensi, kata roh dunia iblis kuno. Xiaoyan sedikit menganggup. Segera di bawah tatapan banyak mata, sosok Xiaoyan tiba-tiba bergerak menuju bola cahaya. Ia menggelurkan telapak tangannya. Tiba-tiba ada daya hisap yang kuat di telapak tangannya. Bola cahaya ini bertransformasi dari sumber daya dunia menjadi aliran cahaya yang terserap oleh telapak tangan Xiaoyan. Adegan ini sontak saja membuat semua orang tercengang. Mata mereka melebar karena tidak percaya. Apa? Sumber dunia yang sangat luar biasa sebenarnya diserap ke dalam tubuh. Bagaimana ini mungkin? Suara keterkejutan segera terdengar dari kerumunan orang di bawah. Satu demi satu sosok saling menatap dengan tak percaya. Namun adegan mustahil seperti itu benar-benar muncul dalam pandangan semua orang. Kita hampir tertipu oleh aura langkah ke-9 yang dia pancarkan. Orang ini tidak diragukan lagi merupakan yang mulia susang. Tidak heran dia memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Salah satu orang itu akhirnya mengerti kasusnya. Ya, aku khawatir aura keabadian kaiser yang dia pancarkan hanyalah palsu. Sungguh mengerikan. Jika orang tidak sengaja memfrokasinya hanya berdasarkan auranya, aku khawatir tidak sedikit orang yang akan mati tanpa alasan. Suara percakuan pribadi terus terdengar. Saat adegan ini muncul, tidak ada dari sosok-sosok ini yang meragukan Xiaoyan lagi. Tentu saja Xiaoyan tidak lupa bahwa ada satu hal lagi yang belum terselesaikan di dunia iblis kuno ini. Yaitu tugas dari si nomor 2 untuk menangkap roh pedangnya yang dimakan di mu. Hanya saja tugas ini agak aneh. Dengan kekuatan nomor 2 sebagai makhluk tertinggi dari dunia Dewa Sembilan Surga, mungkinkah ada yang lolos dari kejarannya jika dia ingin membunuh seseorang? Xiaoyan menggelengkan kepalanya karena alasan yang tidak diketahui. Namun untuk dapat melarikan diri dari tangan nomor 2, kecerdikan atau kekuatan yang dimiliki roh pedang itu pasti luar biasa. Dan itu satu-satunya jawaban dari pertanyaan di dalam hati Xiaoyan. Roh dunia iblis kuno, ada satu hal lagi yang membutuhkan bantuanmu. Aku ingin mencari pria bernama Dinmu. Mungkin itu adalah manusia. Dan mungkin saja berbentuk tubuh binatang. Kata Xiaoyan. Mengenai permintaan Xiaoyan, roh dunia iblis kuno tidak pernah menolaknya. Lagipula hal semacam ini tidak mempengaruhi atau merugikan roh dunia iblis kuno. Justru roh dunia iblis kuno berharap dapat memperdalam hubungannya dengan Xiaoyan. Dengan begitu dunia sensi dan dunia iblis kuno bisa saling membantu di masa depan. Sejak roh dunia memilih untuk bekerja sama dengan Xiaoyan, dia sudah mengembangkan takdir yang berhubungan dengan Xiaoyan. Dia ingin memenangkan hubungan antara makhluk abadi dari sensi dan makhluk abadi dari dunia iblis kuno. Jadi pada dasarnya kedua belah pihak memiliki kebutuhannya masing-masing. Pada saat ini sebuah retakan segera muncul di kehampaan. Saat berikutnya berbagai sosok segera muncul keluar darinya. Dan sesaat kemudian sudah ada ratusan tokoh yang muncul. Mereka semua bernama Dinmu. Di antara mereka ada pria serta wanita dan bahkan ada juga binatang ajaib. Xiaoyan hanya meliriknya. Namun di antara sosok-sosok ini tidak ada Dinmu yang dia cari. Setelah beberapa saat, seratus orang lagi dikirim keluar dari celah spasial. Xiaoyan masih menggelengkan kepalanya setelah mengamatinya. Ada terlalu banyak orang yang bernama Dinmu di seluruh dunia. Bahkan dengan bantuan roh dunia iblis kuno, hal ini juga sangat sulit ditemukan. Kemudian berbagai sosok terus bermunculan dari celah spasial. Xiaoyan meliriknya dan masih menggelengkan kepalanya. Kelompok demi kelompok terus bermunculan hingga beberapa waktu berlalu. Akan tetapi tak satupun dari mereka menjadi orang yang dicari Xiaoyan. Meskipun masih mengalami kesulitan untuk mencari Dinmu, tetapi ini sudah merupakan cara tercepat. Jika roh dunia tidak membantunya untuk memilih, hal ini tidak diragukan lagi sama seperti mencari jarum ditumpukan derami. Setelah mencari tanpa kena lelah, kali ini di antara ratusan tokoh yang muncul, akhirnya ada sesosok yang menarik perhatian Xiaoyan. Segera kekuatan jiwa Xiaoyan menyapu sosok yang memiliki aura lemah itu. Saat ketika Xiaoyan menatapnya, sepertinya sosok itu menyadarinya. Segera sosok itu bergerak dan berubah menjadi aliran cahaya. Xiaoyan melihat ini langsung mengeluarkan pedang dari batu gyo khusus. Pedang ini sesuatu yang diberikan nomor dua kepadanya, dan menyuruhnya menggunakannya ketika menemukan Dinmu. Pedang itu segera melesat menuju aliran cahaya, bahkan tanpa perlu Xiaoyan untuk mengendalikannya. Pedang itu sangat cepat. Dengan bunyi dentang logam, keduanya berpotongan di udara. Setelah beberapa saat, aliran cahaya itu berubah menjadi sosok pria berjubah putih sambil memegang pedang panjang. Pedang timur, kenapa kamu tidak membiarkanku pergi? Sejak Xiaoyan melihatnya, dia sudah menilai bahwa sosok Dinmu ini tidak mempunyai tubuh fisik, melainkan hanya tubuh spiritual. Dengan keadaan seperti itu, dia bisa saja bersembunyi kemayat seseorang atau mungkin kebinatang ajaib. Tanpa bantuan roh dunia, Xiaoyan tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk dapat menemukannya di dunia iblis kuno yang luas ini. Bahkan jika nomor dua sangat kuat sekalipun, akan sangat sulit untuk menemukannya. Tidak heran nomor dua membuat komisi di alam dewa kekacauan. Jelas dia tidak ingin terlalu banyak menghabiskan waktunya pada tubuh spiritual ini. Namun roh pedang ini pasti mempunyai keunikan tersendiri, sehingga nomor dua sangat memperhatikannya. Jadi itu adalah tubuh spiritual. Kalau begitu, aku ingin tahu apakah bendera penakan jiwa memiliki efek ajaib. Ucap Xiaoyan, dengan mampu menyegah nyetian di dalamnya, bendera penakan jiwa ini pasti memiliki kemampuan menyegah tubuh spiritual. Ada pun apakah itu berhasil atau tidak, Xiaoyan akan mengetahuinya setelah dia mencobanya. Segera bendera penakan jiwa berkibar ke arah pria berjubah putih. Apa ini? Tanpa menunggu pria berjubah putih bereaksi, bendera penakan jiwa menari dengan kekuatan hisap yang kuat. Pria berjubah putih itu gemuk terhebat. Ia segera berubah menjadi pelangi dan mencoba melarikan diri. Namun daya hisap yang dipancarkan oleh bendera penakan jiwa membuatnya tiba-tiba terhenti. Meskipun telah melakukan upaya terbaiknya, pada akhirnya dia masih tidak bisa lepas dari daya hisap bendera penakan jiwa. Tidak, suara keengganan bergema sebelum perlahan menghilang. Dengan kendali pikiran Xiaoyan, bendera penakan jiwa kembali ke depannya. Ada pun pedang panjang yang dia keluarkan sebelumnya, tampaknya pedang itu juga telah kehilangan spiritualitasnya setelah pria berjubah putih itu menghilang. Pedang itu ditanggungkan di udara seperti patung. Xiaoyan melambekan tangannya dan mengembalikan pedang itu ke dalam batu gyo khusus. Terlepas dari apakah pedang ini kuat atau tidak, karena itu datang dari nomor dua. Yang terbaik adalah tidak mencoba menggunakannya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye. Sampai jumpa dan bye-bye.